Jika kemarin sudah belajar 10 slang words dalam video Most Popular American Slang Words Part 1, we are going to learn 10 slang words lainnya di video Most Popular American Slang Words Part 2. Seperti apa? Nanti 10 slang words yang baru ini, nanti kita akan simak bareng-bareng. Ya, namun sebelumnya Kak Krishna ingatkan sekali lagi, teman-teman adik-adik siapkan ya buku-buku catatan atau kertas, pena, pensil untuk nanti curet-curet ya. Jadi kalau ada hal-hal baru bisa langsung dicatat, kalau ada hal-hal yang perlu dicatatkan nanti catat boleh dicatatkan, kalau juga lebih bagusnya lagi langsung dipraktekin, adik-adik bikin contoh kalimatnya sendiri. Begitu ya, oke. Dan juga Kak Krishna ingatkan sekali lagi untuk adik-adik, teman-teman semua yang sudah nonton video-video Kak Krishna di channel ini. Dan mungkin masih lupa, belum sempat klik tombol subscribe, silahkan teman-teman klik tombol subscribe ya. Dan juga klik juga notification button-nya ya, supaya nanti yang kembali lonceng itu. Jadi kalau ada video-video yang baru di channel ini, nanti adik-adik bisa langsung mendapatkan notice ya. Dan juga boleh di-share, apabila memang video ini dirasa memiliki kepermanfaatan untuk adik-adik ya. Supaya yang lain juga turut belajar, oke. Oke, luar biasa. Yuk kita langsung cek saja kata yang pertama. Seperti apa kata yang pertama? Let's check this out. Alright. Oke. Most popular American slang words part 2. And this is the first slang word. Oke. To have a cross. Ya, cross on. Crush on somebody ya. And this is the verb kata kerja ya. To have a cross. Atau cross on. Alright. Seperti apa contoh kalimatnya? Nanti akan tahu sendiri artinya apa ya. Oke. Contoh yang pertama. The first example here. I have the biggest cross on Christine. She's so beautiful. Ya, she's so beautiful. Jadi ya. Yang A bilang apa? Temannya yang B? Nyaut begitu ya. Oke, sekali lagi. I have the biggest cross on Christine. She's so beautiful. Ya, she's so beautiful. Instead of saying have a cross, you can also just saying cross on. Ya, sama aja. Mau pakai cross on Christine dan sebagainya. Ya. To have a cross, itu pun juga sudah oke. To have a cross, you also just say crossing on. It means the same thing, but it's usually used among the younger generations and teenagers. Ya, biasanya di anak-anak muda di sana. Ya, mereka bisa pakai cross on dan sebagainya. Ya. Oke. So, at least ini ada kata yang baru. Cross on. Cross on apa ini? Oke. Contoh yang kedua. The second example here. Oh, you're so crossing on Bruce right now. I'm not. He's just friend. Ya. I'm not. He's just friend. Oke. Oh, we're just friends. Sorry. Oh, you're so crossing on Bruce right now. I'm not. We're just friends. Ya. So, apa kira-kira arti dari cross on sendiri? Oke. Kalau tidak ada di konteks kalimat yang pertama, kalimat yang kedua, atau contoh yang kedua, coba diartikan, di tebak artinya apa. Oke. Betul sekali. Cross. Atau cross on artinya dalam bahasa Indonesia, bahasa kalimatnya adalah naksir. Yes. Ada-ada tahu ya kalau kata naksir ya. Jadi naksir lebih biasa di anak-anak muda ya. Saya naksir siapa? Temanku naksir siapa? Dan seterusnya ya. Oke. Naksir. Alright. So, to have a cross. Atau cross on. Bisa diartikan naksir. Oke. Kita ulang sekali lagi. Contoh yang pertama adalah, I have the biggest cross on Christine. Aku betul-betul naksir sama Christine. Yang kedua, oh, you're so crossing on Bruce right now. Weh, kamu sekarang beneran naksir sama Bruce. Gitu ya. Oke. Kalau ini kata yang pertama, what is it? The second word, slang word. Apa ya? Yuk kita cek untuk slang word berikutnya. Slang word berikutnya, we have to dump. Kalau tadi sudah naksir, ini yang berikutnya adalah vice versa-nya. Seperti apa? Let's take the first example here. Didn't you hear? Jake dumped her last night. Wow, I'm surprised. They always look so happy together. Oke. Yang kedua dulu. Brandon looks so mad. What's happened? He and Jane broke up. Oh no. Who dumped her? I'm not sure. But I have a feeling it was Jane. Nah, gitu ya. Jadi, yang pertama ini. Dan yang kedua, sudah mulai ditebak kira-kira artinya apa. Kalau yang pertama tadi naksir, ini vice versa-nya. To dump. Didn't you hear? Jake dumped her last night. Apa kamu? Tidak dengar. Jake mencampakkan dia tadi malam. Mencampakkan bisa diartikan di sini adalah mutusin ya. Kalau tadi naksir, sekarang mutusin. Oke. So, to dump bisa diartikan mutusin dalam bahasa gaul yang ada di Indonesia ya. Mutusin. Mencampakkan kalau tercemahnya ya. Mutusin. Yang kedua juga gitu. Brandon look so mad. Brandon kelihatan sangat, sangat, apa ini, marah. What happened? Apa yang terjadi? He and Jane broke up. Dia dan Jane putus. Oh no. Who dumped who? Oh, tidak. Siapa mencampakkan siapa? Atau siapa yang putusin siapa nih? I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. But I have a feeling it was Jane. Tapi feeling ku mengatakan, ini Jane. Maksudnya Jane yang ngeputusin Brandon. Begitu ya. Oke. Kalau yang pertama sudah ada naksir. Crush. Crush on. Yang kedua kita sudah ada dedamp. Sambali. Ini juga verb. Kita kerja. Mutusin. Kita cek yang ketiga. Dan yang ketiga adalah ini dia. Alright. X. Kan tadi sudah diputusin. Nah, kalau sudah diputusin, berarti ada mantan dong. Nah, ini dia. X bisa diartikan mantan and this is a noun. Kata benda ya. Oke. Contoh kalimat yang pertama. Contoh kalimat yang kedua. Harapannya ini kalimat yang mudah. Nanti adik-adik bisa betul-betul. Oh, ya betul. Artinya dia mantan. Oke. X is the third word here. Alright. Who was that guy you were talking to before? Oh, Jack. He's my ex. Bukan ya. He's my ex. Dia adalah mantan. Ya. Who was that guy you were talking to before? Siapa sih? Cowok yang barusan kamu ajak ngomong itu? Oh, Jack. Oh, Jack. Dia mantanku. Ya. He's my ex. Oke. Kita cek contoh kalimat yang kedua. My ex always sends me messages. I wish it stopped. It's really annoying. Tell about this. Nah, maksudnya temennya ya. Katakan aja. Kasih tau dia. Beritau dia ya. Oke. Mantanku itu selalu ngirim-ngirim pesan. Harapanku sih dia udah gak ngirim-ngirim lagi. Itu mempunyai loh. Mengganggu banget loh. Nah, gitu kan ya. Kasih tau aja dia. Gitu ya. Nah, my ex always sends me. Misalnya JCO yang pertama tadi. Oh, Jack. He's my ex. Alright. Ya. Kalau tadi sudah ada cross on. Itu naksir. Ada to dumb. Itu artinya mutusin. Sekarang baru ada mantannya. Atau ex ya. Oke, ini dia kata yang ketiga. Di most popular American slang words. Yang bagian dua ada ex. Atau mantan. Kita cek kata yang keempat. Alright. Kata yang keempat adalah geek. Ya. This is also a noun. Kata benda ya. Kira-kira terjemahannya apa. Yuk kita lihat dulu. The first example here. What do you think of the new girl Samantha? Not much. She seems like a geek. She spends all her time in the library. Ada keterangan tambahan di sini. Mean and negative meaning. Kasar. Artinya sense-nya itu negatif. Ya. Contoh yang kedua. Apakah begitu? Kita lihat. Let's go to that house. Kurang tu ya. Saya tambah dulu. Let's go to that house. Party the night. Jadi Ted ini ngadain party di rumahnya. Oke. Let's go to Ted's house party tonight. Everyone is going to be there. I wish I could. But I have to study for my finals. Oh man. You're such a geek. Whatever. Nah. Ini sense-nya adalah fun and more playful. Ya. Kalau yang tadi ini kasar. Kalau yang ini. Yang kedua ini adalah fun. Ya. Biasalah. Candaan biasa. No hard feeling. No hard feeling sih ya. Kalau yang pertama itu ngerasani orang. Ngomongin orang. Oke. Fun and more playful. Ya. Ini biasa aja sih. Ya. Sense-nya nggak negatif seperti yang di atas. Oke. So artinya apa ya? She seems like a geek. Yang kedua. Oh man. You're such a geek. Geek itu adalah. Yes. Geek. Bisa diartakan. Orang aneh. Orang aneh ya. Oke. Yang pertama adalah geek ini orang aneh. What do you think of the new girl Samantha? Apa yang kau pendapatmu tentang cewek baru Samantha? Namanya Samantha ya. Not much. She seems like a geek. Dia kayaknya orang aneh. Nah. She spends all her time in the library. Kalau teman-teman yang lain istirahat gaul gitu. Enggak. Dia istirahat ke library baca. Makanya dia bilang. Teman-temannya bilang. Nah. She's such a geek. Ya. Orang aneh ya. Oke. Yang kedua. Let's go to the house party tonight. Everyone's going to be there. I wish I could. But I have to study for my finals. Aku harus belajar untuk ujar akhirku. Ya. Dia ajakin party. Dia bilang. Aduh. Aku harus belajar untuk ujar akhirku. Oh man. You're such a geek. Kamu ini. Aneh. Hehehe. Enggak gaul. Jadi dibilang aneh ya. Oke. Geek. Yang pertama. Kalau dipakai dengan konteks ini. Ngomongin orang. Ngebicarain orang lain. Itu mean and negative meaning ya. Tapi kalau ngomong sama orangnya langsung. Itu enggak negatif ya. So daripada ngomongin orang. Ngomong aja langsung sama orangnya ya. Alright. Kata yang keempat adalah geek. Atau aneh. Orang aneh. Ya. Kita cek. Kata yang kelima. The fifth word. Adalah. Ini dia. Hooked. Atau hooked on. Ya. Hooked or hooked on. Ini adalah adjektif. Ada sifat ya. Oke. Ini kira-kira apa nih? Contoh kalimat yang pertama. The first example here. What do you think about the new Avengers movie? Love it. I'm hooked already. I'm hooked already. Oke. The second example here. I miss Tim. Tim is your ex. You're hooked on him. And it's not healthy. It's time to move on. Ex keluar lagi ya. Mantan ya. Yang pertama. What do you think about the new Avengers movie? Apa pendapatmu tentang new Avengers movie? Film baru Avengers? Love it. Oh sangat senang sekali. I'm hooked already. I'm hooked already. Ah. Yang kedua. Tim is your ex. You're hooked on him. Tim kan mantanmu. You're hooked on him. It's not healthy. It's time to move on. Ya. Hooked bisa diartikan disini adalah tergila. Gila. Oke ya. Tergila-gila. Oke ya. Suka abis. Naksir abis. Naksir banget. Tergila-gila sih. Kalau saya bilang. Sensinya lebih tergila-gila ya. What do you think about the new Avengers movie? Wah. Love it. Saya sudah tergila-gila. Dengan filmnya. Yang kedua juga begitu. James you're ex. James kan mantanmu. You're hooked on him. Kamu tergila-gila sama dia. And it's not healthy. It's time to move on. Sudah mantannya sudah. Nggak perlu tergila-gila lagi. Jat-laki yang lain. Time to move on. Oke. Kalau sudah ada yang kelima disini. Time to move on to the sixth slang words. Oke. Apakah kata atau words-nya apa? Ini dia. Looker. Not locker. Locker ya locker. Ini bukan locker. But this is locker. Kalau didengar katanya. Seperti look. Jadi kata look. Look melihat. Looker. Apa kira-kira. Oke. Let's check this out. The first example here. Barbara is a real looker. Don't you think? Yes. She is. But she's not my type. Ya. Temennya bilang. Barbara is a real looker. Don't you think? Oke. Contoh yang kedua dulu kita cek. Have you seen the new English teacher yet? No. But I hear he's a real looker. You're right. He is. Ya. Oke. Looker. Apa itu? Looker. Barbara is a real looker. Don't you think? Nah. Looker adalah apa ini? Bisa dibilang. Keren. Ya. Kadang kalau anak-anak muda tahunya kadang gini. Cool. She's so cool. Boleh. Kulit juga keren. Ya. Tapi di sini kita pelajari kata ini. Looker. Looker. Artinya juga keren. Barbara is a real looker. Barbara itu adalah benar-benar cewek yang keren. Yes. She is. But she's not my child. Tapi dia bukan tipeku. Dan contoh yang kedua. Disney. Have you seen the new English teacher yet? Kamu sudah lihat guru bahasa Inggris yang baru? No. Belum. But I hear he's a real looker. Tapi yang kudengar dia orangnya sangat keren. Ya. Penampilannya keren. Dia orangnya sangat keren. You're right. He is. Oh. Benar sekali dia. Oke ya. Jadi kalau mau keren jadilah. Inggris tiga. Oke. Ya. Kata yang ke-enam adalah looker atau keren. Ya. Kita masih ada tiga kata yang lain. Kita akan cek kata yang ketujuh. Dan apakah kata yang ketujuh? Ini dia kata yang ketujuh. Yes. In. Ini adalah kata adjective atau kata siwat. Ya. In. Apa sih arti kata in? Dengan contoh yang satu dan kedua. Pastinya nanti bisa menebak gara-gara artinya apa. The first example is here. Timmy. Why do you keep listening to that music? It's horrible. Mom. You don't know anything. It's totally in right now. Coba tebak. Artinya in apa? Oke. Yang kedua. So. What's in at the moment? Seriously dad? Ya. Come on. I wanna know what's cool and what's not. Nah. Ini anak ngomong sama bapaknya. Kalau yang pertama. Anak ngomong sama ibunya atau mamanya. Oke. Jimmy. Why do you keep listening to that music? It's so full. Eh. Jimmy. Kamu ngapain sih? Dengerin musik itu terus. Musik jelek begitu. Ya. Mom. You don't know anything. Ma. Kamu nggak tahu apa-apa. It's totally in right now. Wah. Lagu ini lagi in sekarang. Ini tuh apa? Trend. Ya. Lagi ngetrend. Trendnya sekarang ini. Trendnya anak muda ini. Alright. Totally in right now. Laku ini lagi keren. Ya. Lagi zamannya ini. Oke. Yang kedua. So. What's in at the moment? So. Apa yang lagi keren akhir-akhir ini? Ya. Yang lagi modelnya. Akhir-akhir ini. Ya. Apa yang lagi keren akhir-akhir ini? Bener. Run dead. Bener. Rampar. Ya. Bener. Rampar. Ya. Come on. I wanna know what's cool and what's not. Ya. Sini. Aku mau tahu apa yang sedang cool atau sedang yang tidak. Ya. Cool juga keren sama. Ya. What's in? In itu trendnya. Lagi ngetrend. Trendnya sama sekarang. Apa sih? Ya. Gitu ya. Papanya pengen tahu juga. Kepo papanya ya. Oke. Inilah kata slang words yang ke-7. Dan slang words yang ke-8. Apakah dia? Kita cek langsung saja. Ini dia. Slang words yang ke-8. Oke. Sick. Sick kalau arti harapiannya, arti biasanya, umumnya sick itu artinya sakit. Tapi sick juga bisa berarti, gila. Ya. Kalau orang Indonesia bilang begini. Gila. Tapi kalau orang sana tidak begini. Tidak. 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 Gila. Oke ya. Oke. Sick adjective. Ini kata sifat juga. Tapi di sini apakah artinya sakit atau gila? Kita cek dari contoh kalimat yang pertama dan kedua. And the first example is here. When are you going to Hawaii? Next week. Have you been? Yeah. A few times. It's sick. Ya. Yang kedua. Ini it's sick maksudnya Hawaii itu sakit. Hawaii itu gila. Nanti kita lihat yang kedua. Oke. You missed a sick party last night. Oh man, I know I should have gone. Ya. You missed a sick party last night. Oh man, I know I should have gone. Sick di sini artinya bukan sakit atau bukan gila. Tetapi sick di sini artinya bagus banget. Ya. Bagus banget. Asik banget. Gokil. Nah. Anak muda di Indonesia bilangnya gokil ya. That's right. Gokil. Kita artikan ini sebagai gokil. Atau bagus banget ya. Keren abis. Bagus banget. Gokil. Oke. When are you going to Hawaii? Kapan sih kamu akan pergi ke Hawaii? Next week? Minggu depan. Have you been? Maksudnya have you been there? Ini boleh ditambah there. Have you been there? Have you been? Udah pernah? Itu ya. Yeah. A few times. It's sick. Ya. Beberapa kali. Wah. Ini gokil. Apa itu gokil? Yang kedua. You missed a sick party last night. Wih. Kamu kelewatan pesta yang gokil tadi malam. Oh man. Aduh. I know I should have gone. Ah. Makanya aku pikiran aku seharusnya pergi tadi malam ya. The party is so sick. The party is so gokil. Ya. Hawaii is so sick. Hawaii is so gokil. Ya. Kalau Anda mau bilang misalnya. Say for example here. You choose Bali. Ya. Misalnya nanti adik-adik bikin contoh kalimatnya sendiri-sendiri. Dia pakai Bali is so sick. Bali is so sick. Bali adalah sangat gokil. Yogyakarta is so sick. Yogyakarta sangat gokil. Boleh ya. Alright. Oke. Kita sudah. Apa namanya. Eh. Ini kata keberapa ya. Oke. Kita mau masuk kata berikutnya. Sembilan. Oke. Oke. Sembilan. Apa ini? Epic fail. Epic fail. Apa ini epic fail? This is a noun. Epic fail. Fail itu gagal. Epic apa ya. Kita lihat aja yuk. The first example is here. The team lost the game by 30 points. Can you believe it? Yeah. Epic fail. Oke. The second example. Did you get your test result? Did you get your test result? Yeah. It was an epic fail. I have to redo the class again next semester. Yeah. Yeah. It was an epic fail. And I have to redo the class again next semester. Oke. Epic fail. Epic fail apa ini? Fail itu gagal. Epic fail itu tragis. Gagalnya gagal banget. Gagal yang sangat-sangat banget. Gak enak dirasa ya. Dibilang tragis. Aduh. The team lost the game by 3 points. Aduh. Team itu loh. Kalah 30 points. Can you believe it? Misalnya ini dalam pertandingan at basketball gitu ya. Ketinggalan 30 points. Can you believe it? Percaya gak? Ya. Epic fail. Aduh. Tragis banget. Ya. Tragis banget ya. Oke. Did you get your test result? Apa kamu sudah dapat hasil test-testnya? Ya. It was an epic fail. Ya. Aduh. Tragis banget. I have to redo. Aku harus ngambil kelasnya lagi atau mata kuliahnya lagi next semester. Ya. Oke. Ini adalah epic fail. Kata kita yang ke sembilan. Yang artinya adalah. Tragis. Oke. Kita memasuk kata yang terakhir. Dan yang terakhir. Ada kata ripped. Ya. Ripped. Ini adjective juga. Kata sifat. Kira-kira artinya apa? The first example. Yuk kita cek bersama-sama. Dude, you're so ripped. What's your secret? Jim, two hours a day. Waduh. Jim itu kan nge-jimp. Olahraga nge-jimp. Two hours a day. Dua jam sehari. Kira-kira apa ini? Ya. Oke. Let's take the second example first. Have you seen Martin lately? No. Why? Jason ini bukan Martin. Have you seen Jason? Oke. Have you seen Jason lately? No. Why? Jason's done something to himself. He's totally ripped. What? No way. He used to be so overweight. Ya. Jadi, Jason ini dulunya overweight atau kelebihan berat badan atau dia bisa dibilang dia gemuk. Ya. Tapi ini temannya dia bilang, Jason's done something to himself. Eh. Jason melakukan sesuatu pada dirinya sendiri. He's totally ripped. He's totally ripped. Apa ya? Ripped ya. Yang pertama juga. Dude. Hei sobat. You're so ripped. What's your secret? Oh. Jim to our stay. Ripped disini. Ya. Boleh dibilang sexy. Ya. Artinya sexy. Atau bodinya membentuk. Gitu ya. Bodinya membentuk. Ya. Makanya dia bilang, Jim to our stay. Dude. You're so ripped. Waduh. Dude. Kamu sangat. Bodimu keren sekali. Bodimu bentuk sekali. Ya. Bodimu bentuk sekali. What's your secret? Nge-gym dong. Dua jam. Sehari. Yang kedua juga gitu. Eh. Kamu lihat Jason gak? Akhir-akhir ini. Gak tuh kenapa? Jason ngakuin sesuatu loh pada dirinya sendiri. Apa sih? Dia betul-betul bodinya kebentuk sekarang. Wah. Nah. Gitu ya. Gak mungkin lah. Dia biasanya kegemukan. Gendut. Oke. So ripped here is. Apa ya? Badanya. Keren. Badanya kebentuk. Bodi ya. Kepodi. Badanya bentuk. Ya. So ripped ini adalah badanya bentuk. Oke. So adik-adik. Setidaknya kita di bagian yang kedua ini. Di most popular American language yang bagian dua ini. Kita juga mempelajari setidaknya. Ada sepuluh kata baru. Atau sepuluh new vocabulary untuk adik-adik. Yang kemarin ada sepuluh. Sudah kita belajar bersama. Ini ada sepuluh berikutnya di pas dua. Harapannya ini menambah wawasan adik-adik. Terhadap kata-kata yang bisa dipakai dalam bahasa. Keseharian. Khususnya bahasa. Gawal kita masing-masing ya. Oke. Sekali lagi. Thank you very much for watching this video. Sampai akhir. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk dipraktekan. Oke ya. Semoga. Semoga sepuluh kata yang baru ini. Slang words yang baru di bagian dua ini. Juga bisa bermanfaat dan menginspirasi adik-adik untuk membuat kalimat-kalimat yang keren. Sama seperti adik-adik semua ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Goodbye. Bye.